PEMBAHASAN OSK ASTRONOMI 2018 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 Kita cari AC lagi sekarang Perani C kurang A C kurang A Berarti 0 minus 2 0 Ini 6 Jadi kita cari AC Panjangnya berapa Minus 2 kuadrat Tambah 0 kuadrat Tambah 6 kuadrat Berarti 4 tambah 6 kuadrat 36 sama dengan akar 40 Sekarang yang BC Vektor BC berarti C kurang B 0 kurang 0 0 kurang 4 Minus 4 6 kurang 0 Kita cari panjang BC Set 0 kuadrat Minus 4 kuadrat Tambah 6 kuadrat Cari nilainya 4 kuadrat 16 Tambah 6 kuadrat 36 Akarnya di 52 Ini panjangnya Ini panjang ketiga sisinya Jadi kita udah tau ketiga sisinya Sisi AB Yang ini AB ini panjangnya akar 20 AB AC AC ini akar 40 Yang ini Sedangkan BC Akar 52 Nah ini Terus kita cari Luas segitiga Yang diketahui Tiga buah sisi Nah Berdasarkan Aturan matematika Kita bisa cari luas segitiga Yang Diketahui Ketiga buah sisinya Pakai apa? Pakai rumusnya ini Sama dengan Akar dari S Kali S Min A Sisi 1 Kali S Min B Sisi berikutnya Kali S Min C Sisi yang lain S itu apa? S itu adalah Setengah Dari Keliling Setengah dari keliling Tahunya gimana? Kita cari aja kelilingnya Kelilingnya berarti kan ini Akar 20 ini Tambah akar 40 Tambah akar 52 Itu kelilingnya S itu tinggal dibagi 2 Nah Sekarang Karena akarnya ini agak Rempong Gak bisa langsung ditambahin So kita cari aja nilainya Pencet kalkulatornya Akar 20 itu Nilainya nanti akan mendekati 4,472 Nanti ini yang akan kita pakai Akar 40 itu nilainya Mendekati 6,325 Akar 42 itu Nilainya mendekati 7,211 Nah Kita cari S nya dulu ya S tadi adalah Setengah dari keliling Oke S itu adalah setengah keliling Kita cari aja Ini tambah ini Tambah ini Pencet kalkulatornya Gak usah bingung-bingung Dapatnya nanti 18 Penekatan dekat Bangan sama 18 Kita bagi 2 Nilainya adalah 9 Nah S nya 9 So kita masukkan kembali Ke rumus yang ini So kita dapatkan Akar dari 9 Kali S min A Anggap aja yang ini yang A 9 kurang 4,472 Kali 9 kurang 6,325 Kali 9 kurang 7,211 Set Nah Pencet aja kalkulatornya pokoknya Karena boleh pakai kalkulator Ini dikurangin dulu Ini kurang dulu dapat berapa Kurang dulu berapa Kalau kalkulatornya canggih sih Langsung dipencet juga bisa Ya Pake kalkulator yang canggih aja ya Pencet Langsung dapat Nanti Ini nilai akarnya adalah Mendekati 13,965 Atau Kita bisa bulatkan ke 14 Gitu Oke Ini luasnya Dapat luasnya Sekarang pertanyaannya adalah Pertanyaan akhirnya adalah Berapa jumlah bintang per parsec Oke Yang ditanya adalah Jumlah bintang per parsec Persec persegi sorry Perluasan area So Jumlah bintangnya adalah 28 Area Area Adalah 14 So Kita dapatkan Angka 2 Bintang Per Parsec Inilah jawabannya Yaitu B Oke Itu dulu Kita lanjutin Di nomor yang lain Thank you Tidak 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 selamat menikmati